Momen sakral pernikahan menjadi impian banyak orang. Apalagi jika bisa bersanding di pelaminan dengan sang pujaan hati tentu menjadi kebahagiaan tersendiri. Hal inilah yang juga ingin dirasakan oleh wanita yang berasal dari Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Ia berencana menggelar pernikahan dengan sang pujaan hati pada Senin tanggal 7 Februari tahun 2022 kemarin. Namun, bukan bahagia yang menghampirinya di hari pernikahannya. Momen spesial itu harus berakhir dengan kesedihan lantaran mempelai pria kabur jelang akad nikah. Wanita berinisial WW umur 19 tahun itu ditinggal kabur mempelai pria MRD umur 20 tahun. Padahal acara pernikahan tersebut sudah dipersiapkan dan dihadiri tamu undangan. Wanita tersebut tetap menggelar acara pernikahan tanpa didampingi mempelai pria. Hal ini mengegerkan dunia maya dan viral di berbagai pemberitaan media. Tampak mempelai wanita tersebut menangis di pelaminan. Pihak mempelai wanita sudah menyiapkan acara pernikahan. Bahkan sang mempelai wanita tetap hadir di acara pernikahan dengan mengenakan gaun pengantin. Ia tampak sendiri berdiri di pelaminan. Wanita tersebut mengenakan gaun berwarna kemasan yang memukau. Wanita berinisial WW ini tampak menerima ucapan selamat dari para tamu undangan. Momen yang seharusnya menjadi hari bahagia ini malah menyimpan luka. Tampak mempelai wanita terlihat menangis di pelaminan. Mempelai wanita mencoba tegar duduk sendiri tanpa ditemani mempelai pria. Tak hanya mempelai wanita, pihak keluarga wanita juga tampak menangis. Kejadian ini membuat keluarga pihak mempelai wanita geram. Dilansir berbagai sumber, puluhan warga Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, memblokir jalan menggunakan kayu, batu, dan membakar ban bekas Jalan Nasional Lintas Dompu-Sumbawa pada Senin tanggal 7 Februari tahun 2022 kemarin. Keluarga mempelai wanita mengaku kecewa dengan perlakuan mempelai pria. Pihak wanita menuntut keluarga mempelai pria bertanggung jawab. Membenarkan situasi tersebut, kasih Humas Polres Dompu, Ibda Ahmad Marzuki buka suara. Akibatnya warga spontan marah dan melakukan aksi blokir jalan, katanya pada Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022. Sebagian warga yang memblokir jalan adalah pihak mempelai wanita yang kecewa dengan sikap mempelai pria yang secara sepihak membatalkan pernikahan. Kapol Sekwoja turun di lokasi untuk menenangkan warga agar menghentikan aksi blokir jalan. Usai berkomunikasi dengan warga, kemudian jalan berhasil dibuka kembali. Perwakilan warga akhirnya minta maaf, sehingga jalan kembali dibuka, katanya. Mempelai pria dikabarkan tidak mau melangsungkan akad nikah dan melarikan diri ke wilayah berbeda di Dompu. Sementara, proses mediasi antara kepolisian dan keluarga mempelai wanita tidak menghasilkan kesepakatan karena pihak mempelai pria tidak hadir. Polisi kemudian memberikan saran kepada pihak mempelai wanita untuk kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan atau menempuh jalur hukum, ujarnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel Youtube GPR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel Youtube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel Youtube GPR News. Salam Terima kasih. Terima kasih.